Halo, kembali lagi di channel Fatlanugurah Jadi pada hari ini kami akan membandingkan Tipe-tipe bibit Lohansung Dari mulai harga 300 ribuan, 500 ribuan dan juga 1 jutaan Karena walaupun ukurannya relatif sama Pasti ada perbedaan-perbedaan yang membuat harga bibit bonsai Lohansung itu bervariasi Oke, kita lihat dulu ya Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya ini Agar saya semakin semangat membuat konten ini Dan mohon maaf apabila ada banyak suara burung ya Karena memang burung saya di rumah saya ini lagi pada suka berkicau Jadi mohon dimaklumi apabila berisik suara burungnya Oke, kita langsung lanjut ke videonya Ini dia Nah, ini baru datang lagi Kemarin baru kami beli Ini Lohansung tipe cincuan Kalau yang belakang beda Ini agak terang nih cincuan Nah, ini 300 ribuan ya harganya ya segini Sama kita beli juga sekalian yang ini Nah, ini udah beda beberapa centi tingginya Nah, ini sekitar 500 ribuan harganya bibitnya Kalau yang ini Ini sama 300 ribuan juga 350 ribu Nah, ini kami belinya di Bogor Biar gampang kita perbandingannya Ini kita bawa ke atas aja ya Karena memang yang Lohansung yang 1 jutaan Itu saya taruh di atas Kalau yang 300 ribu Ini kita perlu di bawah Lagi pada Baru dipindahin dari Plastic bagnya Ayo kita pindahin dulu Nah, kalau ini Beberapa Lohansung yang itu kami beli Harganya 1 jutaan 1 juta 500 Nah, ini terlihat memang sekilas sama Tapi nanti kita lihat perbedaannya ya Ini sudah diprogram akar oleh penanamnya Jadi Walaupun bentuknya sama Walaupun tingginya sama Ada perbedaan yang berdasar di akarnya Oke Nanti kita lihat kita bandingkan Oke Nah, sekarang disini di depan saya Sudah 2 pohon Nah, yang ini adalah bibit Lohansung Seharga 1 jutaan 1 juta 500 Nah, yang ini Ini harga 300 ribuan Biar lebih gampang Kita satu-satu dulu ya Kita mulai Nah, ini adalah bibit Lohansung Tipe cincuang Seharga 300 ribu Ini kita lihat dulu Seperti apa Oke, sekarang kita lihat Bagian akarnya Nah Nah Disini terlihat Akarnya masih Belum ada program ya Jadi masih agak berantakan Belum terprogram Masih kecil-kecil ya Nah, kalau dilihat dari pohonnya Dari bibitnya seperti ini Memang sudah ada gerak dasarnya Lumayan Ke kanan sama ke kiri simetris Tapi belum ada program akar Wajarlah ini harganya 200-300 ribuan Karena memang Pada habitatnya Lohansung itu agak sulit Di Indonesia ya Nah, ini saja kami beli dari petani di Bogor Mungkin di Bogor itu iklimnya agak Bagus ya Agak sesuai seperti yang di luar negeri Karena di Indonesia sendiri ini Lohansung sulit Sulit untuk bertumbuh Sulit untuk besar Makanya Di Indonesia ini Lohansung itu Bibitnya mahal Apalagi yang sudah jadi Kalau yang sudah jadi Seperti ini Nah, ini harganya sudah Puluhan juta Bahkan sampai ratusan juta rupiah Karena Memperbesarnya sulit Mengaturnya sulit Dan membentuknya sulit Jadi Lohansung ini Baru Baru tenor Beberapa tahun kebelakangan ini Di Indonesia Dan salah satu Invest yang bagus Di bonsai Jadi kalau sempat bonsai Mau invest Coba deh Di bonsai Lohansung Seperti itu Ya Oke Sekarang kita lihat Bibit Lohansung Atau bohen Lohansung Yang satu jutaan Kita lihat Program akarnya Ini kita tanam dulu Kita biarkan dulu aja ya Ini adalah bibit Lohansung Yang sarga 1 juta 500 Sudah Emang beda Keliatannya Tapi Walaupun ukurannya Masih relatif sama nih Dari diameter batang Batang sekundernya ya Kita lihat Diameternya masih cukup sama Belum ada perbedaan jauh lah Nah ini sudah banyak Lebih banyak percabangannya Juga bentuknya juga udah Cukup kelihatan ya Udah kelihatan bentuknya Tapi yang paling membedakan Adalah nanti Di program akarnya Nanti kita lihat Kita gali dulu Ini juga udah cukup kelihatan nih Girak dasarnya udah kelihatan ini Tuh Keliatan kan Girak dasarnya udah Percabangannya udah Simetrisnya enak gitu Udah tinggal di program aja Udah tinggal di rawat Sampai nanti Sepuluhan tahun lagi Oke Sekarang kita lihat dulu Program akarnya seperti apa Kita gali dulu Kita lihat program akarnya seperti apa ya Nah ini dia Kan kelihatan banget ya bedanya Udah ada program akarnya yang sangat luar biasa Nah ini tinggal sampai gede Udah tinggal di rawat aja ini Nggak usah lagi di program-program akar Nah tuh ya kan Udah menjari-menjari Ibaratnya kalau saya bilang itu expanding gitu ya Jadi enak lah Nanti akarnya Bisa menyeimbangkan sama batangnya di atasnya Jadi sudah ada Ibaratnya akar yang kokoh gitu ya Tuh ya kan Udah besar-besar Plus sudah menjari Sudah bercabang tuh Udah ini nanti Sampai gede udah tinggal di rawat aja Tinggal di maintenance Kalau ada akar-akar yang menyipang ya digunting Nah ditambah lagi bibit yang ini tuh udah Gerak dasarnya udah bagus Tuh lihat ya Jadi simetris ya kanan-kiri ya Besar cabangnya juga Ini juga sudah lebih besar Ini nanti tinggal gedein lagi Di loss ya Tuh kanan-kiri udah enak ya mainnya ya Nih Sudah ini Tinggal di maintenance aja Tuh Enak ya Nah kalau ini yang 300 ribuan Tuh Beda kan Program akarnya juga masih belum diprogram Sama Ya masih agak kecil gitu lah ya ukurannya Emang umurnya juga udah beda Tapi ini juga udah dapet kok Gerak dasarnya tuh Udah kanan-kiri udah simetris Udah tinggal di Program lagi lebih lanjut Untuk batangnya Dan angkarnya Harus dibikin dulu Sabar Karena bikin akar itu lebih lama Nah Pertanyaannya kenapa Bibit atau bahan luah ansung itu Mahal walaupun masih kecil Karena Membeda yang luah ansung Di Indonesia itu cukup sulit ya Tidak segampang Anting putri Tidak segampang Beringin kimang segala macem Karena butuh Sebenernya iklim di Indonesia itu Kurang cocok dengan luah ansung Tapi Masih bisa kita siasati Nah ini Kami juga udah sering Nyobat ngangkok Sek Emang yang mati lebih banyak Dibanding yang berhasil Tapi masih ada yang berhasil Makanya Masih banyak Petani-petani luah ansung Nah nanti Sabar-sabar bisa cari Entah di Facebook Entah di Tokopedia Entah di mana-mana Ada Penjual Bibit luah ansung Nah Luah ansung sendiri Di Indonesia Masih sedikit Yang bagus itu masih sedikit Yang jadi Setiap kontes itu masih sedikit Makanya Apabila ada yang jadi Itu harganya bisa mahal sekali Bisa puluhan Takkan sampai ratusan juta rupiah Nah jadi Luah ansung ini adalah Salah satu invest Yang cukup baik Apabila bisa merawatnya Dan bisa Membudidayakan dan bisa Pemarketinginnya Yang penting adalah Marketingnya Bagaimana kita bisa Menarik pelanggan kita Seperti itu Oke teman-teman Kalau misalnya mau cari Bibit Atau bahan bonsai Atau bonsai yang sudah mau jadi Bisa beli di toko kami Nanti juga bisa dihubungi Nomor WA kami Ada di deskripsi juga Ada banyak-banyak variasi bonsai Dari mulai bahan Yang setengah jadi Yang jadi Dan juga yang sudah siap kontes Kita juga jual Oke seperti itu Terima kasih telah menonton Tolong untuk klik tombol subscribe Apabila suka dengan konten saya Dan Sampai bertemu lagi Jaya bonsai Indonesia Terima kasih telah menonton